mohon maaf saya tidak merokok, saya sudah berhenti 19 tahun wah 19 tahun? kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rahmat apandi senang rasanya dapat kembali menjumpai para sahabat inspirasi dengan tetap spiritnya ingin berbagi cerita dan inspirasi sahabat saat ini saya sedang ada di kebun singkong ya dengan latar belakang areal pesawahan yang baru ditanami tadi pagi ya suasananya disini walaupun ada matahari tetapi tetap di kampung itu seger ya nah ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya kepada para sahabat sebelum memulai video ini saya ingin mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya yang paling dalam ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginnya atau subscribe saudara atau sahabat yang dengan ikhlas mendukung channel ini dan kepada para sahabat yang belum silahkan untuk subscribe channel ini like, share, dan tentunya komen nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya berhenti merokok karena ada yang bertanya Pak Rahmat kok bisa berhenti merokok gitu gimana gitu kebetulan ada yang nawarin merokok saya tolak mohon maaf saya tidak merokok saya sudah berhenti 19 tahun wah 19 tahun? kok bisa? akhirnya dia bertanya kemudian saya kasih jawaban dan wah ini patut di share nih Pak Rahmat biar orang lain banyak yang tahu katanya begitu baiklah pada kesempatan ini saya juga ingin sharing tentang pengalaman saya bagaimana bisa selama 19 tahun itu berhenti merokok dulu saya adalah seorang perokok berat saya bisa menghabiskan dua bungkus rokok satu hari saya tidak usah cebutin merknya nanti disangkanya iklan lagi tapi yang jelas dua bungkus itu sehari saya keluarkan uang itu untuk membeli rokok tetapi ketika saya berencana mau menikah saya mulai berpikir saya tidak mau nantinya anak saya merokok lalu bagaimana? kan saya merokok kalau saya merokok kemudian saya melarang anak saya merokok itu sama saja saya bohong gitu ya menerapkan standar ganda anak saya nggak boleh kok saya melakukannya dari situ saya berpikir berarti saya harus memulai berhenti dari sekarang sebelum saya menikah saya berhenti dan itu saya niatkan baiklah mulai saat ini saya berhenti tetapi masalahnya berat tantangannya berat sekali berhenti ngerokok itu yang saya alami itu seperti itu berat mohon maaf kalau ada berisik-berisik disini ada nggak di pinggir jalan ya para sahabat kita lanjutkan jadi waktu itu terasa berat tapi karena niat yang kuat mulai dari beli dua bungkus rokok itu saya kurangi jadi satu bungkus beberapa hari kemudian saya kurangi hanya membeli beberapa batang saja yang sih punya warung kaget kenapa ini berkurang? terus belinya saya katakan saja saya ingin berintim rokok tolong ya bang bantu saya untuk berintim rokok oh itu niat yang baik saya akan dukung katanya begitu kemudian dari yang dua batang belinya kemudian saya kurangi satu batang rokok sampai satu batang tuh biasanya merokok itu paling enak ketika kita sudah makan apalagi makan yang pedas itu katanya nikmat sekali memang dulu saya merasakannya seperti itu tetapi satu niat tadi yang kedua saya disindir-sindir oleh teman yang ya teman kuliah ramad ini katanya orang kaya ya katanya duit dibakar-bakarin saya waktu itu enggak enggak gitu apa? oh ternyata dia mengingatkan saya untuk berintim rokok Alhamdulillah saya mendapatkan teman yang tentu peduli gitu ya nah karena ada niat itu kemudian ada beberapa masukan dari teman saran dan juga tentunya mengingatkan saya saya niatkan untuk berhenti jadi satu hari itu saya hanya beli satu rokok satu batang rokok nah satu batang rokok ini mau dinyalakan kapan? pagi ketika pagi saya mau merokok ah buat nanti saja siang kemudian siangnya saya mau merokok tuh nah buat nanti sore saja begitu terus sampai malam mau merokok akhirnya saya seputuskan buat besok lagi terus akhirnya satu batang rokok itu satu minggu tidak diapapakan dan dari situ saya mulai bertekad lagi untuk niat saya berintim rokok semakin kuat akhirnya betul-betul saya dapat berintim rokok tapi disini tantangannya belum selesai kenapa? orang-orang yang tadinya pelit ketika saya merokok saya minta tidak pernah ngasih ketika saya mau berhenti malah dia ngasih banyak lagi satu slop bayangkan waduh ini tiba-tiba orang kau jadi baik oh ini tantangan bagi saya ini adalah cobaan saya katakan saya berhenti merokok mohon maaf tolong dukung saya nah itulah ketika kita mau berbuat baik ada saja halangannya ada saja rintangannya ada saja godaannya tetapi dengan niat nah jadi katakan pada diri sendiri saya ingin berhenti merokok itulah afirmasi yang kuat ada beberapa resep kalau kita baca di internet atau makan permen lah diganti dengan rokok elektriknya dan sebagainya itu semua semua tidak ngaruh para sahabat karena yang paling kuat adalah niat saya waktu itu niatnya adalah ingin berhenti karena saya ingin memberikan contoh yang baik kepada anak saya nak jangan merokok jadi saya sudah memberikan contoh yang baik alhamdulillah sudah 19 tahun saya berhenti merokok demikian sahabat pengalaman yang dapat saya bagikan semoga hal ini dapat menginspirasi para sahabat semua dan tentu mendapat pengetahuan dan juga bisa saling sharing bahwa ada satu kekuatan dari niat yang dapat menguatkan kita untuk mencapai satu tujuan jadi niat adalah yang utama demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya ingatkan lagi sekali lagi bahwa untuk kedepannya channel ini berkembang dengan tetap memberikan semangat berbagi cerita dan inspirasi silahkan untuk subscribe like komen dan share tentunya dari kebun singkong dengan latar pesawahan rahmat apandi pamit sampai jumpa pada video berikutnya dengan spirit tetap berbagi cerita dan inspirasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati